Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiwastu, Nama Buddha, Salam Kebajikan Dan Salam Cinta Damai dari saya, Perianto Samasi Nah, teman-teman Bapak Ibu Saudara Saudari Mendengarkan ya, seorang Ketua RTI yang menjadi pelaku pemubaran ibadah Yang sedang berlangsung di Gereja Kristian Kemadau Bandar Lampung Pada bulan Februari yang lalu hanya dijatuhi hukuman Tiga bulan penjara saja Akhirnya Bang Parmadi Arya alias Abu Janda Angkat Bicara Dan langsung saja kita akan melihat nantinya teman-temannya Bagaimana ketika Hakim Ketua mengetahpalu Dengan perusahaan hukuman tiga bulan penjara terhadap Ketua RTI Dan ini dia, kita akan lihat di sini Pertama-tama, tetapi secara sahaja melakukan bersalah melakukan tidak pidana Secara melakukan buku memaksa orang lain Supaya melakukan sesuatu yang memakai ancaman kekerasan Baik terhadap orang itu sendiri memakai ancaman kekerasan Baik terhadap orang itu sendiri memakai ancaman kekerasan Dan sebagian hal pendakuan kesatu penutupnya Dua penjatuhan pidana terharap Serta kepadanya pidana penjara selama tiga bulan Tiga bulan Oke Itu dia teman-temannya Dan di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari seorang Bang Parmadi Arya Ini dia, Pak RT Lampung yang bubarkan ibadah Jumat GKKD di ponis penjara tiga bulan Meski tak sebanding dengan ponis terhadap Meliana Yaitu yang dipenjara 18 bulan atau 1,5 tahun hanya karena meminta pulumai azan dikecilin Dan dia mengatakan segini juga alhamdulillah masih ada keadilan untuk umat minoritas Sudah sekarang Jumatan dulu Takbir ala huakbar Ini langsung dari Bang Parmadi Arya Dan kita akan lihat saja bagaimana juga komentar-komentar yang ada di video yang dibagikan oleh Bang Parmadi Arya ini ya Nah ini dia Dari Ricky Setiadi Nggak adil Kocak Wow Lalu berikutnya ada dari ALJVTS02 Yang paling nggak buat awal bagus nih Jadi kalau ada yang gini yang non muslim Jangan takut paling nggak di videoin aja Lalu viralin Biar netizen yang selanjutnya Wow Menurut saya sih tadi ketika saya buat video sebelumnya ini Saya bilang awal ini sebenarnya sih kurang pas ya Karena ya kenapa cuma 3 bulan ya Itu menurut saya teman-teman ya Oke lalu kemudian ada komentar dari Suwenta ya 3 bulan pantesan terus saja terjadi ya Coba hukumannya 10 tahun Pasti kejadian seperti ini akan langsung berkurang drastis di Indonesia ya Menurut saya sih begitu ya Bukannya harus 10 tahun Tapi kalau misalnya mengingat hanya 3 bulan sih masih Nggak cocok aja sih menurut saya teman-teman ya Oke lalu berikutnya ada dari Halo Muan Sihombing Hadeh 3 bulan doang aku coba bubaring solat Jumat nih ya bang Nggak apa-apa di penjari 3 bulan doang mah Mau tahu gimana responnya mayoritas Contoh Komen frustasi penegakan hukum di negeri Ya Itulah Jadi sepertinya seperti yang saya katakan tadi ya Bahwa kalau misalnya cuma 3 bulan sih Itu orang nggak akan jerah ya Nggak akan takut dengan hukuman yang segitu ya Itu menurut saya Tadi juga kita dengarkan langsung dari Halo Muan Sihombing ya Kalau misalnya juga Mau coba bubaring solat Ya udah nggak apa-apa dia siap ya Hanya 3 bulan aja kok katanya ya kan Lalu kemudian ada dari Di Wilia Salim 51 Nggak lama itu Pak RT siap-siap game over Karena sudah bubar Karena sudah bubaring ibadah Tuhan yang akan hukum dia lebih parah ya Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan ya teman-teman ya Lalu kemudian ada dari Daniel Ya dari Daniel ALPH ya Nggak wajar ini cuma dihukum 3 bulan Jelas-jelas dia membubarkan ibadah Dengan kekerasan pula ya Betul itu Lalu kemudian ada dari Bule 2609 Di negeri Kenoha hukum perisaan Hanya berlaku untuk minoritasnya Tadi disampaikan oleh Bang Kormadi Arya ya Bahwa hukum 3 bulan juga udah Alhamdulillah Tapi tetap aja membandingkan dengan hukuman dari seorang Meliana Yang waktu itu dia hanya meminta ya Suara azan atau fulmei azan Azan dikecilin Tapi hukumannya itu sampai 18 bulan penjara Ya kan Nah sedangkan yang dilakukan oleh seorang ketua RT ini Dia langsung bertindak loh Ya dia langsung membubarkan ibadah yang sedang berlangsung Lalu kemudian juga masuk saja ke pekarangan itu Dia nggak dapat izin Ya harus melompatin pagar yang sudah digembok pintunya Nah seharusnya ya menurut saya sih seharusnya Hukuman yang dijatuhkan kepada seorang ketua RT ini Lebih besar ya atau lebih lama dari seorang Meliana Yang dijatuhkan hukuman 1,5 tahun ya Paling tidak mungkin 2 atau sampai 3 tahun sih menurut saya ya Bagi saya dengan dibandingkan dengan seorang Meliana Yang mendapatkan hukuman 18 bulan penjara itu ya Tapi ya itu semuanya kembali kepada mereka Sang penguasa ya Lalu kemudian ada juga komentar dari ini Nah kita lihat yang ini Dari Dita Ilik ya Kata-katanya kok nggak ada secara nyata mengubarkan ibadah gereja Ya kata-katanya memang nggak ada Tapi perlakuannya itu kan langsung berhenti Lalu kemudian ada dari Gideon Cahaya 21 Kesihan ibu itu karena sakit Minta suara tua dikecilin Karena ingin istirahat Gimana rasanya kalau mau tidur ada suara keras Pasti terbangunkan Betul sekali Jadi itu pun hanya meminta ya Jadi tidak memaksa Meminta fungungan tua dikecilin Kalau misalnya diizin ya oke Alhamdulillah puji Tuhan Tapi kalau nggak yaudah terserah kalian ya Tapi kok dijatuhkan hukuman 1,5 tahun Ini yang jelas-jelas Mengubarkan ibadah yang sedang berlangsung Hanya 3 bulan penjara Aduh Dimana keadilannya ya Oke lalu kemudian ada juga komentar dari posan ya 7070 Setidaknya namanya sudah terdaftar di list penghuni Hotel Bintang 7 Semoga dia kembali ke jalan yang sesungguhnya Dan kembali waras ya Lalu kemudian ada dari Your King Hiknes Selamat siang Pak Wamen ya Wakil Menteri Agama 2024 Sampai 2029 Oke ini sepertinya Apa namanya Sebuah Atau semacam Pesan ya Atau harapan dari masyarakat Yang berharap Bang Permadiaria bisa menjadi Wakil Menteri Agama nantinya Di periode 2024-2029 Oke deh Ya saya dukung-dukung aja Yang penting ya harus adil sih ya Oke lalu kemudian ada dari Ferry Wong Sodimit Joya Untuk ini sepakat Hajar intoleran Tapi capris kita beda Oke ya Jadi memang Bang Permadiaria kita lihat Dia mendukung Pak Prabowo ya Mungkin saja ini Pak Ferry ini juga mendukung Ganjar ya Kita boleh berbeda pilihan ya Tapi soal keadilan harus tetap ditegakkan Itu yang penting ya Lalu kemudian ada dari Samson Damaning Saya dukung Prabowo Agar Bang Permadiaria Dujur di pemerintahan Orang berani Smart dan jujur Seperti Bang Permadi Harus ada di pemerintahan Ya Oke Lalu Mana kan itu aja Oke masih ada ya Seperti nasihatnya teman-teman Oh segitu aja Segitu aja Ya oke Jadi Nah itulah ya teman-temannya Jadi memang Kita melihat dari apa yang Kita sudah dengarkan ya Hukuman yang dijatuhkan kepada seorang Ketua RT ini memang Membuat kita mungkin gak puas ya Tapi ya Semuanya Kembali kepada mereka Sang penguasa Seperti yang saya sampaikan tadi Ini tadi ada dari Teokili Saatnya Banteng balik ke Kandang Prabowo 2024 Kita lihat Ini dia Apa balasannya Atau respon dari Netizen disini Gak nyambung om Gak nyambung Lalu kemudian ada Kangen ya Sudut syukur 5 tahun Sekali Yang penuh halu Oke Lalu Itu aja kayaknya ya Nah ini juga Dibandingkan soal yang Mengubarkan Ibadah dengan yang meminta Suara azan Dikecilin Ya memang Tidak sebanding ya Tidak sebanding Disini ada dari Palsu Kibur Sesat Ini dia Gak kenal hukum kasih Hukumnya Senggol Bakok Lalu ini dia Salah bro justru Sedang sakit Dengar suara azan itu Harusnya ingat Solat Lalu minta kesembuatan Pakecuali Musik baru Bertindak Azan kok Merasa berisik dengan alasan sakit Justru Saya sendiri Kalau lagi sakit Dengar suara azan itu Nangis ingin cepat sembuh Supaya bisa Melaksanakan solat Iya masalahnya kan Ibu Meliana Kalau gak salah Bukan seorang muslim Kawannya Jadi jangan dipaksakan Suara azan menjadi Apa namanya Penyalur ya Kesembuhan untuk dia Jadi ya Kita beda iman Jadi kita jangan Memaksakan begitu Jadi Kalau itu Juga itu Hanya Soal Apa yang Kamu mau itu Ya Bukan soal Hukuman yang Sekarang kita Bahas ya Jadi hukuman yang Meminta Ya Meminta agar Dikecilin volume Tuanya Dengan Yang melakukan Pembubaran Ibu ada yang sedang berlangsung Tidak sebanding Ya Hanya 3 bulan Untuk yang melakukan Pembubaran Sedangkan meminta Volume tua Dikecilkan 1,5 tahun Atau 18 bulan Jadi jelas-jelas Ini tidak Sebanding Ya Oke teman-teman Jadi ya Inilah ya Yang menjadi Apa namanya Pengalaman Atau pembelajaran Buat kita semua Kalau boleh Ya Janganlah menjadi orang Yang sama Dengan seorang Ketua RP Yang ada di Bandar Lampung Sekian saja Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hormus Wastu Wastu Namo Budaya Salam Kebajikan Dan salam Cinta Dami Dari saya Berianto Zamas Sampai jumpa Sampai jumpa